Apa untuk arus modal yang akan masuk ke emerging market seperti Indonesia? Apakah Anda lihat ini akan semakin deras lagi? Ya, justru pada saat hal itu terjadi, maka investor global akan mulai mencari imbal hasil yang lebih menarik atau yield seeking opportunity. Nah Indonesia kita menilai secara kondisi makro, kita mungkin tidak akan masuk ke resesi, meskipun kemungkinan perekonomian Indonesia melambat itu sangat mungkin dari kisaran 5,3 persen menuju angka sekitar 4,9 atau 5 persen di tahun ini. Tapi kita melihat sektor eksternal kita kemarin data balance of payment dan raca transaksi berjalan juga keluar itu masih surplus yang otomatis berarti kita melihat ditambah dengan incoming capital sejauh ini dari bond market itu masih berada di kisaran 5 bilion dolar per tanggal belakangan ini diukur dari awal tahun. Yang otomatis berarti memang minat investor masih terbilang sangat baik terhadap Indonesia. Nah justru level rupiah yang lebih kompetitif ini akan menjadi semakin menarik bagi para investor untuk mendapatkan double gain yaitu dari currency atau kemungkinan keuntungan dari mata uang yang kami harapkan akan memuat ditambah dengan imbal hasil Indonesia yang terbilang juga masih cukup menarik. Nah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Indonesia menurut kami baik dari sisi kekuatan domestik makro fundamental plus sektor eksternal termasuk cadangan devisa dan posisi raca transaksi berjalan itu sangat menarik bagi investor makro untuk kembali masuk. Nah ditambah faktor terakhir selama 3 tahun termasuk COVID yaitu 2020 sampai 2022 dan angasing itu sudah keluar sebanyak lebih dari 16 miliar dolar dari pasar obligasi. Jadi setelah kata baru sepertiganya kembali. Yang otomatis berarti secara flow masih banyak upside untuk pasar obligasi Indonesia. Baik, tapi kita tahu juga neraca dagang ini surplusnya semakin tipis Pak Enrico. Apakah ini juga nantinya akan mengganggu kepercayaan investor global? Ya, betul. Jadi kemarin semakin tipis itu betul bahwa ekspor komoditas Indonesia juga revenue-nya turun tapi kita melihat justru surplus itu lebih banyak dipicu oleh turunnya impor secara cukup drastis terutama di barang-barang capital dan juga mesin-mesin besar. Nah ini juga seturut dan sejalan bahwa mungkin proyek hilirisasi ini agak sedikit melambat tapi kita melihat mungkin ipikat pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi berarti permintaan barang-barang impor terutama mesin-mesin besar ini nantinya juga akan kembali meningkat. Nah tapi sementara itu terjadi memang kita harus bersiap diri bahwa neraca dagang Indonesia akan lebih turun surplusnya. Tapi kalau kita lihat secara balance of payment justru nanti dari sisi financial capital ini yang akan lebih meningkat. Nah memang resiko global ini melambat yang notabene berarti hasil ekspor Indonesia pun akan menurun ke depannya. Oleh karena itu memang secara keseluruhan in totality kita melihat dari surplus sebanyak 1% dari PDB di tahun 2022 kita memprediksi Indonesia akan mencatat sedikit defisit yaitu 0,3% dari PDB untuk tahun ini dikarenakan oleh turunnya mungkin neraca dagang Indonesia dan mudah-mudahan impor juga akan naik nantinya guna membangun long term infrastructure terutama untuk proyek hilirisasi. Kurang lebih begitu. Baik, kalau memang defisit tahun ini apakah ini juga akan mengganggu arus modal yang masuk ke negara kita? Nah menurut saya masih belum ya. Karena kalau secara potensi sektor eksternal Indonesia masih menawarkan perbedaan imbal hasil yang cukup menarik. Ditambah memang secara stabilitas pun kita melihat inflasi kita masih sangat terjaga dan juga momentum pertumbuhan ekonomi kita meskipun melambat tapi jauh lebih promising dibandingkan mungkin negara-negara lain yang sudah lebih dahulu turun. Jadi secara balance sebenarnya kalau kita lihat pun dari sisi fiskal mereka mungkin tidak akan melakukan suatu issuance atau penjualan bond yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dibandingkan tahun pandemi. Jadi dari sisi supply side risk ini juga memberikan suatu angin segar bagi para investor global ataupun domestik untuk melihat investasi di portfolio Indonesia masih menarik. Apalagi ditambah memang pada saat suku bunga ini mulai diturunkan justru imbal hasil dari deposito secara umum atau biasanya juga otomatis stok akan menurun. Jadi investasi alternatif menurut kami untuk obligasi akan menarik banyak segmen baik secara investor internasional maupun domestik. Terima kasih telah menonton!